bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya kali ini saya akan membuat video terkait dengan materi pada pelajaran pratikum akutasi perusahaan manufaktur untuk pengolahan bahan baku yaitu membuat kartu persediaan ini di video sebelumnya saya membuat kartu persediaan menggunakan metode vivo ya dengan soal yang sama ini saya akan membuat menggunakan metode livo nanti untuk di awalnya ini semua sama ya ini caranya sama metode vivo dan livo ini sama karena gak ada saldo awal ya ini sama yang beda nanti dimulai tanggal 12 mai nah ini dia untuk mulai perbedaannya gini kan vivo nah sekarang saya membuat metode livo jadi saya copy paste aja ini saya bikin baru aja langsung nah ini dia saya bikin namanya livo nah ini livo livo itu adalah last in first out berarti masuk terakhir keluar pertama jadi ini adalah livo ya ini semua sama nanti mulai dari pembelian ini yang beda ini yang saya hapus ini hapus angka-angkanya oke ya kita mulai kalau metode vivo karena ini gak ada saldo awalnya dan livo juga ini karena gak ada saldo awal jadi seperti ini ini tetap sama prosesnya untuk awal tapi nanti saat jadi pembelian prosesnya seperti ini ini kan saldo yang terakhir ya ini saldo terakhirnya ada dua ya ada yang 500 dan ada yang 200 kuatitinya ya sekarang kita mulai dari pemakaian yang tanggal 19 mai nah bedanya gini kalau 19 mai itu pemakaiannya adalah 300 kg ini menggunakan metode livo ya kalau vivo yang diambil dari atas ya first in first out masuk pertama keluar pertama tapi kalau livo last in first out berarti yang ini yang masuk terakhir ini yang keluar pertama kali kalau pemakannya 300 maka pemakannya 300 itu langsung 300 diambil tapi nilainya diambil dari yang 11.000 bukan yang 9.900 itu bedanya jadi saldonya ini tetap saldonya ini tetap nah yang kedua berarti 2.000 dikurangin dengan 300.700 harganya 11.000 nah ini dia jadi perbedaannya disini kita lihat disini kalau metode livo ini tanggal 19 nah kalau metode vivo ini saldo barangnya sama 2.200 ya sama nih 2.200 cuma nilai persediaan akhirnya nilai persediaan akhirnya kalau metode vivo angka yang saldo 500 ini udah dikurangi dengan 300 jadi sisa 200 tapi kalau metode livo angkanya tetap 500 yang diambil adalah yang dari saldo terakhir masuk ini ya yang 2.000 dikurangi 300.000 tapi kuantitinya tetap totalnya adalah 2.200 nih kuantitinya tetap tapi saldo nominalnya itu beda kalau ini totalnya adalah 23.980.000 tapi kalau menggunakan livo saldonya adalah 23.650.000 nah ini perbedaannya perbedaan percatatannya ya jadi nampak perbedaannya setelah ada terjadi pembelian di tanggal 12 Mei ini nih pemakaian ini mulai beda berikutnya yang tanggal 23 kita menggunakan metode livo tanggal 23 kita menggunakan 400 kg tepung terigu berarti berkurang 400 menggunakan metode livo berarti angka yang ini yang kita kurangi lagi ini tetap kali 11.000 400 dikali 11.000 saldonya ini tetap ya ini tetap saldonya ini tetap yang kedua saldonya 1.700 dikurangi dengan 400 ini 11.000 11.000 1.300 kali 11.000 ini dia jadi kuantitinya tetap sama mau metode livo atau vivo tapi nilai persediaan akhir inilah yang membedakan jumlah rupiahnya ini dan nilai pemakaiannya berapa jadi harga pokoknya yang beda nantinya oke kita lanjut dengan tanggal 26 Mei pemakaian 100 kg oke kita lanjut pemakaian 100 kg berarti 100 dikali yang 11.000 dikali yang 11.000 berarti 1.100.000 nilainya tetap yang ini tetap 500 masih utuh yang ini 500 tetap utuh yang berkurang adalah yang terakhir masuk 1.300 kurangi 100 1.200 kali 11.000 nah seperti ini kita lanjut lagi untuk tanggal 31 pemakaian 300 kg berarti 300 kg kali 11.000 saldo nya yang pertama tetap yang beda adalah yang terakhir berarti 1.200 dikurangi 300 900 nah saldo nya berarti yang ini diambil berarti saldo akhirnya ada 500 kuantiti 500 kg ditambah dengan 900.400 ini juga ditambahkan untuk harga pokoknya pemakaiannya tetap ya ini kita bisa jumlahkan keseluruhan ya ini yang metode livo ya oke kalau metode livo total saldo nya adalah 14.850.000 ini Vivo ini beda jadi nilai persediaan akhir yang lebih banyak adalah metode Vivo ini tapi terkait pemakaian pemakaian harga pokok penjualannya kalau metode livo totalnya adalah 16.500.000 kalau metode livo 17.050.000 dengan kuantitinya tetap sama pengeluarannya tetap kuantitinya sama cuma harga pokoknya yang beda karena menggunakan metode livo last in first out jadi masuk terakhir ini yang masuk terakhir ini ini yang dikeluarkan pertama kali saat terjadi pemakaian tapi kalau Vivo first in first out jadi kalau pertama kali masuk ya itu yang pertama kali digunakan seperti itu contohnya itu perbedaannya metode Vivo dan livo jadi kalau udah saldonya ada dua seperti ini maka kalau metode livo yang digunakan pertama yang di dari bawah ini tapi kalau metode Vivo saldonya ada dua macam seperti ini maka yang diambil dari yang dari yang atas dulu kalau Vivo ini diambil dari yang atas dulu first in first out masuk pertama keluar pertama kalau ini last in first out masuk terakhir dikeluarkan pertama kali itu metode livo dengan soal yang sama kita bisa membedakan bisa melihat perbedaan pencatatannya dan total nilai persediaan akhir pada soal kali ini perbedaan nilai persediaan akhirnya harga pokok penjualannya tentang pemakaian barangnya yang ada di gudang terkait pencatatan metode livo dan vivo ini yang livo dan ini yang vivo demikian video kita kali ini melihat perbedaan pencatatan untuk vivo dan livo terimakasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati